Halo guys, kembali lagi di channel Goelektrik Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial Cara mendownload dan menginstal aplikasi PDF di komputer PC atau laptop kita Namun, sebelum kita melanjutkan tutorial ini Pastikan anda sudah subscribe channel ini Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Jadi, di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi PDF Sebenarnya, di tutorial sebelumnya, saya sudah membuat tutorial Bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi PDF Pada tutorial tersebut, saya menginstal aplikasi Adobe Reader Jadi, perbedaannya adalah di aplikasinya Jadi, untuk menginstal aplikasi PDF di komputer PC atau laptop kita Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini Oke, langsung saja Jadi, untuk menginstal dan menownload aplikasi PDF Caranya sangat mudah Pertama, silakan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop teman-teman Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome Namun, jika teman-teman menggunakan Mozilla Firefox, Opera Mini, By the Browser, atau Microsoft Edge Caranya sama Jadi, silakan buka aplikasi browser teman-teman Oke, langsung kita buka aplikasinya Kemudian, setelah aplikasi browsernya terbuka Selanjutnya, di bagian pencarian di sini Atau di bagian address bar di sini Silakan ketikkan, yaitu Elof PDF Oke, saya ulangi Di pencarian atau pada address bar di bagian ini Silakan ketikkan, yaitu Elof PDF Kemudian, kita enter Oke, jadi sekedar informasi teman-teman Kenapa saya merekomendasikan untuk menginstall aplikasi ini Karena di aplikasi sebelumnya Saya sudah menjelaskan bagaimana cara Menginstall dan menownload aplikasi Adobe Reader Namun, ternyata aplikasi tersebut adalah aplikasi free Di mana fiturnya tidak lengkap Jadi, hanya bisa membuka file PDF saja Namun, di sini nanti teman-teman bisa meng-convert PDF Kemudian, meng-edit banyak tools yang tersedia Oke, setelah tampil seperti ini Perhatikan Di sini, klik pada Elof PDF yang ini Yaitu www.elofpdf.com Jadi, ini adalah situs resminya Langsung kita klik Nah, ini dia website resminya Selanjutnya, untuk mendownload Klik ikon yang ini Perhatikan di sebelah kanan Yang ini, silakan klik Kemudian, jika tampil seperti ini Selanjutnya, klik pada download for Windows Karena sistem operasi yang kita gunakan adalah Windows Jadi, kita pilih download for Windows Yang ini, kita klik Kemudian, jika tampil seperti ini Silakan arahkan ke folder Di mana teman-teman ingin menyimpan file mentah dari aplikasi Elof PDF-nya Nah, di sini saya akan menyimpan di folder download Kemudian, selanjutnya saya save Namun, jika tidak tampil seperti itu Biasanya, langsung terdownload di pojok sebelah kiri ini Langsung otomatis terdownload Nah, kemudian setelah berhasil di download Perhatikan, untuk file-nya sangat kecil Dan ini sudah selesai di download Oke Kemudian, jika tampil seperti ini Perhatikan di pojok sebelah kiri ini Kita klik Tanda panah kecil yang ini Kemudian, kita klik open Untuk membuka Atau menjalankan proses install Oke, langsung klik open Atau Teman-teman bisa membuka Windows Explorer Kemudian Lihat di sini Folder download Nah, kita cari di mana tadi File Mentahnya Atau file Aplikasi Elof PDF-nya tersimpan Oke, kita scroll Nah, ini dia Aplikasinya Untuk melanjut ke proses install Silakan klik kanan Kemudian klik Run as administrator Yang ini Oke Kemudian, kita klik yes Ini kita close dulu Kemudian, kita tunggu sebentar Nah, ini dia proses installnya Kemudian, jika tampil seperti ini Teman-teman Klik pada accept The license yang ini Kemudian, kita klik next Kemudian, kita tunggu Proses install Hingga selesai Perhatikan Sekarang aplikasi Elof PDF-nya Sudah berhasil terinstall Kemudian, jika tampil seperti ini Centang di bagian ini Yaitu, do not solve this mistake again Yang ini Kita centang Kemudian, kita klik no Oke Ini dia tampilan Elof PDF-nya Perhatikan di sebelah kanan ini Perhatikan di sini Sangat banyak Fitur-fitur yang tersedia Nah, di sini ada March PDF Kemudian, Split PDF Compress PDF Remove PDF Jadi, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita nikmati pada aplikasi Elof PDF Kemudian, selanjutnya Untuk membuka file PDF pada Elof PDF Caranya, klik open file yang ini Kemudian, silakan cari file PDF yang akan teman-teman buka Nah, atau ini kita close Atau seperti ini Cari file PDF-nya Nah, di sini saya cari PDF-nya Nah, contohnya Ini saya akan membuka sebuah file PDF yang ini Nah, caranya klik kanan pada file PDF ini Kemudian Perhatikan, klik pada open with yang ini Kemudian, cari aplikasi Elof PDF di bagian ini Oke, atau klik pada choose another app yang ini Oke Lalu, selanjutnya Scroll ke bawah seperti ini Lalu, pilih Elof PDF Kemudian Centang di sini Agar nanti ketika ada file PDF teman-teman Otomatis terbuka pada Elof PDF Kemudian klik ok Oke Kemudian selanjutnya Kita tunggu Perhatikan Ini dia tampilan Elof PDF Pada saat kita membuka file PDF Di komputer PC atau laptop kita Nah, di bagian ini Ada beberapa fitur yang bisa teman-teman Gunakan Nah, contohnya di sini Mengatur persentasinya Nah, ini 100% Untuk melihat Atau menampilkan PDF-nya Nah, di sini Bisa 75% Nah, ini dia Kita bisa mengatur persentasinya Nah, seperti ini Oke Kemudian perhatikan di sebelah kanan yang ini Nah, di sini sangat banyak fitur-fitur yang tersedia Jadi, teman-teman bisa menggunakan fitur ini secara gratis Untuk mengekspor Kemudian mengkompres Kemudian mengedit file PDF Teman-teman Jadi, pada tahap ini Kita telah berhasil Mendownload dan menginstal Aplikasi PDF Di komputer PC Atau laptop kita Oke Ini saya close dulu Jadi, tadi teman-teman Caranya sangat mudah Pertama Yaitu Kita buka dulu Aplikasi browser Di komputer PC Atau laptop kita Oke Setelah kita buka Aplikasi browser Selanjutnya di Bagian address bar Atau pencarian Silahkan ketikan Yaitu E-love PDF Oke Kemudian kita enter Lalu pilih yang pertama yang ini Kemudian Masuk pada Tombol Atau icon yang ini Kemudian silahkan di-download Silahkan di-download Kemudian nanti Setelah tampil seperti ini Arahkan ke folder Di mana menyimpan Kemudian Nanti otomatis Akan ter-download Kemudian Silahkan dibuka File dari E-love PDF Kemudian silahkan install Sampai Selesai Kemudian untuk cara Membuka file PDF Tadi sangat mudah Pertama Cari dulu File PDF Contohnya ini File PDF Nah kemudian Selanjutnya Klik kanan pada File PDF Kemudian Arahkan ke Arahkan ke Open width Kemudian Pilih Choose Another App Lalu cari E-love PDF Klik Kemudian Centang disini Klik pada E-love PDF Centang pada Always use App to open Nah disini Kemudian klik Oke Nah kemudian Otomatis nanti Semua file PDF Teman-teman akan Terbuka Pada E-love PDF Nah contohnya ini Kita buka Nah sudah terbuka Teman-teman ya Nah jadi Aplikasi E-love PDF Ini menurut saya Aplikasi yang cukup Bagus Dan sangat Saya rekomendasikan Karena Selain untuk Membuka File PDF Aplikasinya juga Bisa kita gunakan Untuk Mengedit Mengkompres Dan banyak lagi Fitur yang bisa Kita manfaatkan Nah ini Fitur-fiturnya Oke Oke teman-teman Cukup sekian Tutor kali ini Yang bisa saya Bagikan Cara Mendownload Dan menginstall Aplikasi PDF Di komputer PC atau laptop kita Jika ada pertanyaan Atau kendala Pada saat Mengikuti tutorial ini Silahkan Tinggalkan pesan Pada kolom komentar Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Channel ini Agar tidak ketinggalan Tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Terima kasih Sampai jumpa